Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Angga Permana Usia saat ini 38 tahun Sebelumnya saya Terkena Kecelakaan Waktu ketika Ada acara kantor Saya terjun Bebas dari penjalan 10 meter ke laut Untuk menikmati laut Lalu ketika Salahnya saya ketika Ketika mau timbul lagi ke dasar Ada teman Saya tidak ambil ke arah kiri atau ke arah kanan Saya langsung buntung ke atas Tiba-tiba Ketika teman saya datang Teman saya bilang ke sini Dan saya akhirnya Agak sakit Tengkeleng seperti ini Terus Otomatis sampai Saya Beberapa hari Coba ke dokter Di ronsen Di ronsen juga tidak jelas Akhirnya saya kejadian di kendari Terbang ke Jakarta Di X-ray Pas di X-ray Ini salah satunya Harus dipasang pen Di operasi Otomatis saya tidak mau Pasang pen Di operasi Tapi kan ada yang namanya Di bedah kan otomatis Ada kesampilan Ada urat-urat Ataupun sebenarnya Tidak perlu diobatin aja Saya teringat Pesan dari saudara saya Cobalah ke alternatif Di situ ada dokter Alfian Beliau bisa Tangani yang tulang Dengan cara di kilopraktik Artinya ditarik Jadi ketika saya ke Pak Alfian Pak Alfian juga Hanya Ayo dah kita silahkan disini Tapi Yang namanya kilopraktik Tidak langsung sekaligus Ini harus bertahap Katanya Dua hari Selang dua atau tiga hari Kita coba tarik peranan Karena tidak langsung Karena kalau saya tarik langsung Katanya Sarap Ketika di situ Ditarik seperti ini Kita tarik pelan-pelan Dari kaki pertama Tangan Kaki semua Intinya itu Kilo praktik itu Kita meluruskan seluruh Seluruh tulang Tapi tidak sekaligus Sebenarnya bukan hanya Meluruskan leher saja Sebenarnya semua Tulang-tulang saya juga Sebelumnya ada di belakang ini Tumbal sini juga Akhirnya Ketauan sama Pak Alfian Kita tarik juga Kita tarik semuanya Oke Akhirnya Perlahan-lahan Sampai Lima kali Kalau tidak salah Saya lupa Lima kali terapi Lima kali terapi Jadi selang dua hari Berarti ada Sekitar sepuluh hari Itu akhirnya bisa lurus Seperti ini lagi Alhamdulillah Bisa lurus Seperti ini lagi Disini Tulangnya seperti ini Ya Kebengkel Karena kehantem Disini Ada kesalah penjepik Jadi saya meri Perlahan-lahan Ketika di ini Kita lurus Terus Terus Ya Semoga pas yang lain juga Kalau menghindari Bisa menghindari dulu operasi atau pasang Karena yang namanya operasi atau pasang Kan kita ada sarap-sarap mungkin Yang memang sebenarnya tidak harus Kita dibedah atau di operasi Itu yang kami takutkan Oke, makasih mas Angga Ini buat dakwah ya, buat dakwah yang lain izin ya Mudah-mudahan ada terinspirasi Semangat untuk yang lainnya Semoga bisa ada manfaatnya Bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh